gimana caranya keuangan dalam perusahaan itu lancar atau misalkan gimana caranya mengatur tentang permodalan perusahaan kalau manajer di bidang lain mungkin contohnya manajer global atau manajer regional ada juga manajer produk jadi misalkan kalau perusahaan itu punya produknya banyak misalkan indofood ada kecap, abc ada mie indomie mungkin saja per produk itu punya manajer ada juga manajer lain di luar SDM operasi pemasaran untuk menjadi seorang manajer dia harus punya 8 keahlian dasar yang pertama keahlian konseptual keahlian berpikir secara mendalam melakukan abstraksi, mendiagnosis karena yang namanya manajer manajer itu harus siap dihadapkan dengan pengambilan keputusan terus harus juga siap dalam mengambil keputusan taktis terus kemudian merencanakan strategi-strategi jadi yang jelas mereka harus melihat bagaimana keadaan di pasar mereka harus mengetahui tentang lingkungan itu keahlian konseptual jadi lebih ke memperhatikan keadaan sekitar mengamati itu yang dinamakan keahlian konseptual kalau keahlian analitis itu lebih ke menganalisa tentang berita-berita terbaru kayak misalkan sebentar lagi mau ganti presiden berarti akan terdapat sedikit gejola politik kalau manajer yang pintar itu seharusnya bisa mengambil peluang dari hal itu misalkan kalau misalkan biasanya mau ganti-ganti presiden itu ada yang namanya masa-masa kampanye berarti biasanya butuh butuh atribut-atribut kampanye yang banyak kalau misalkan disini jadi manajer operasi dari perusahaan sablon makanya dia harus bisa memenangkan tender buat bikin kaos kampanye misalkan dia harus bisa ambil peluang isu-isu apa yang paling dekat misalkan gini ada yang baru-baru dari taiwan ada isu kalau indomie itu gak sehat makanya produk indomie gak boleh masuk ke taiwan gitu nah kalau misalkan dia jadi manajer operasi berarti dia harus tanggap oh berarti kita harus mengubah kandungannya agar bisa diterima produk indomie di taiwan kayak gitu keahlian teknis keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tugas atau tugas-tugas khusus atau terspesialisasi jadi kayak misalkan kalau memang dia manajer pemasaran berarti dia harus tahu tentang hal-hal atau dunia-dunia pemasaran kalau dia manajer SDM berarti dia harus tahu gimana caranya memberdayakan karyawan gitu kemudian keahlian hubungan manusia karena manajer pasti punya yang namanya bawahan gak mungkin disebut manajer kalau gak punya bawahan atau gak punya anak buah maka dia harus punya hubungan dia harus pandai dalam menjaga hubungan dengan orang lain gimana caranya dia bisa berkomunikasi dengan karyawan bagaimana caranya dia bisa berkomunikasi dengan manajer lain bagaimana cara dia berkomunikasi dengan mungkin manajer di luar perusahaan lain jadi kayak misalkan perusahaan Indomie manajer perusahaan Indomie bisa berkompromi dengan manajer perusahaan misadab misalkan kayak gitu jadi dia harus tetap punya keahlian hubungan manusia kemudian ada juga keahlian pengambilan keputusan jadi dia harus pandai dalam berani mengambil keputusan keputusan mana yang harus bisa diambil itu harus dimiliki oleh manajer kemudian keahlian mengatur waktu dia gak boleh yang namanya melakukan pemborosan kerja baik itu dalam bentuk kertas kerja yang namanya manajer itu harus kecekatan dia harus bisa membuat laporan dengan cepat dengan baik kemudian gak boleh memboroskan waktu dengan melakukan telepon yang tidak penting kalau memang telepon itu bisa di handle oleh asistennya kenapa dia harus terima telepon itu kemudian terkadang manajer itu terlalu banyak rapat menghadiri pertemuan-pertemuan itu gak boleh jadi dia harus bisa mengatur waktunya kapan dia harus menghadiri rapat dan rapat mana yang penting kemudian email-email yang dia terima dia juga harus bisa memfilter mana yang harus dia tanggapi dan mungkin mana yang harus tidak ditanggapi kemudian keahlian manajemen global keahlian yang diperlukan manajer untuk bersaing di lingkungan global seperti misalkan memahami budaya jadi manajer itu harus paham kalau misalkan dia punya pabrik pabriknya awalnya di Surabaya kemudian mau buka pabrik di Bandung atau mungkin buka pabrik di Jogja deh sama-sama masih budaya Jawa tapi karakteristik orang di Surabaya dan karakteristik orang di Jogja itu tentu sangat berbeda maka manajer itu harus punya keahlian tentang pengetahuan dia tentang budaya-budaya mengetahui atau memahami tentang culture-culture yang ada lingkungan-lingkungan pabrik seperti itu dan yang terakhir keahlian teknologi jadi gak boleh yang namanya manajer itu malu-maluin masa iya manajer gak bisa mengoperasikan powerpoint atau mana ada manajer yang gak bisa mengirim email dengan baik dan benar maka dari itu tetap manajer itu harus punya keahlian di bidang teknologi masuk ke atau fokus ke peran manajer peran manajer dibagi menjadi tiga peran interpersonal peran informasional dan peran pengambilan keputusan kalau peran interpersonal itu lebih menekankan bahwa yang namanya manajer itu adalah kepala kepala itu adalah public figure kepala itu adalah cerminan jadi manajer itu harus selalu melakukan hal-hal yang baik harus selalu menjadi contoh atau panutan bagi anak buahnya kemudian kalau peran informasional berkaitan dengan manajer yang memantau berbagai kegiatan organisasi dan sebagai pusat informasi ke dalam dan keluar organisasi diseminator jadi kayak gini maksudnya peran informasional dia itu apa ya manajer itu biasanya yang berhubungan dengan pihak luar banyak berhubungan dengan pihak luar berhubungan dengan investor berhubungan dengan mungkin manajer dari perusahaan yang lain ketika mereka mau mengadakan kerjasama kontrak jadi disini adalah mereka menghubung antara pihak luar dan dalam organisasi jadi manajer itu harus pintar berkomunikasi bukan hanya kepada bawahan dalam perusahaan tapi juga dengan pihak luar perusahaan sedangkan peran manajer dalam pengambilan keputusan jelas manajer itu harus pintar dalam mengambil keputusan membaca peluang menggunakan kesempatan yang ada kemudian masuk ke tentang strategi strategi itu adalah definisinya penentuan sasaran atau tujuan jangka panjang dari suatu kegiatan mengadopsi tindakan atau alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kalau manajemen strategis adalah suatu proses membantu organisasi dalam mempertahankan kesesuaian dengan lingkungan jadi kalau kita punya strategi strategi tetap harus di manage atau harus tetap diatur nah itu yang disebut sebagai manajemen strategis gimana caranya kita mengatur atau mengorganisir strategi yang kita gunakan nah strategi utama perusahaan dalam memenangkan persaingan itu ada empat strategi korporasi strategi bisnis strategi bersaing dan strategi fungsional strategi korporasi itu adalah strategi yang digunakan untuk bersaing dalam dunia bisnis jadi gimana caranya kita bisa berkompetisi dengan perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya itu masuk ke ranah strategi korporasi kalau strategi bisnis strategi yang digunakan untuk menentukan perusahaan apakah berkompetisi pada bisnis tertentu jadi kayak misalkan kita perusahaan Indofood akan berkompetisi dengan perusahaan Unilever misalkan kayak gitu itu sebagai strategi korporasi jadi gimana caranya kita berkompetisi dengan perusahaan sejenis dalam satu industri tapi kalau strategi bisnis lebih ke biasanya kan dalam satu korporasi itu ada unit-unit bisnis kayak misalkan di Indofood itu ada lini produknya Indomie ada juga kecap ABC atau mungkin ada lagi apa ya contohnya di produknya Indofood anggap aja sabun colek wings saya juga gak tau itu masuk ke Indofood atau enggak tapi sebagai contoh aja misalkan di bawahnya ada tiga itu nah dari masing-masing ini mereka juga harus punya strategi bersaing dengan merek sejenis kayak misalkan Indomie itu akan berkompetisi dengan mie sedap atau mungkin mie sarimi kayak gitu jadi terus kalau yang kecap ABC gimana caranya dia harus punya strategi sendiri untuk bisa melawan kecap bango kayak misalkan gitu jadi kalau yang tadi strategi korporasi lebih ke gimana caranya head to head antara perusahaan dengan perusahaan kalau bisnis head to head antara bisnis dengan bisnis kemudian strategi bersaing disusun bila korporasi memiliki dan mengoperasionalkan beberapa bisnis jadi strategi bersaing ini lebih ke bawah apa ya anaknya kok anak sih turunan dari strategi korporasi jadi strategi cadangannya dari strategi korporasi adalah strategi bersaing jadi kalau tadi mungkin strategi korporasi penekanannya gimana caranya aku bisa survive melawan perusahaan itu kalau strategi bersaing lebih ke